Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sholatan wassalaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amman pa'at Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat ya Untuk semuanya Semoga senantiasa kita diberi kesehatan Di masa pandemi ini Untuk itu jangan lupa ya Prokes biar kita terjaga Dari gangguan pandemi yang penuh misterius ini Salam subscribe juga Buat subscriber-subscriber TH2 TV Semuanya Semoga senantiasa Berbahagia bersama persembahan Yang kali ini Dalam segmen Sambal So Setan Sama-sama belajar Soal Setan Setan Saya kok melihatnya kamu Reflek kali ya Bukitu setan Bisa jadi pak Oke Sobat TH2 pada segmen kali ini Kita sepakat ya Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Kawan-kawan Sobat-Sobat TH2 Di berbagai kota Oke Seperti apa? Coba Ini menjadi satu tema ya Yang mirip-mirip aja Tapi kejadiannya Pastinya berbeda Oke Seperti apa itu? Langsung bah ya Oke Ini pertama Dari Berbes bah Dari Berbes? Dari Berbes Kalau dari Berbes Salam sejahtera Sobat Saudara-saudaraku Koacen Korinus Yunus Adi Mulia Dia Pipit Idah Mbak Sakup Semuanya Jaga kesehatan selalu ya Dengan keluarga kalian Terus nonton TH2 TV Oke Apa pertanyaan mereka? Baik bah Ini Sobat kita lagi nonton TV nih bah Suatu malam Terus Ada Saking serunya Ada yang Kelebatan lewat gitu bah Sekelebatan lewat Seperti orang lah Lewat gitu bah Itu penampakan Atau Halusinasi orang tersebut Baik Dia lagi nonton TV Iya lagi nonton TV Bagus Daripada jual TV Nonton TV ya Baik Ada orang nonton TV Ini mungkin siapapun bisa terjadi loh ya Lagi enak-enak nonton TV Tiba-tiba melihat Sekelebatan Ada sesuatu Penampakan Atau bukan Itu pertanyaannya Iya betul pak Sobat TH2 Di dalam tubuh kita ini Anggota organ tubuh yang paling jujur itu hati Ya Karena kalau kita bohong saja Hati ini tetap tahu Sementara akal Yang mengimbangi hati ini Itu nomor dua Karena akal itu bisa tidak jujur Ketika diberindah oleh hati Akal ini prosesor kebaikan Prosesor juga Kejahatan Tergantung Dia mau berbura kemana Pada hati saja Kita ini Hati manusia itu Selalu Selalu bergelinjang Maka kalau kita mau sholat itu Suka kita baca doa Ya Wahai yang membolak-balikan hati Antengkan atau tenangkan hatiku Nah itu artinya hati saja Bisa berbolak-balik ya Antara stabil tidak stabil Anteng tidak anteng dan seterusnya Apalagi akal Dimana pandangan mata seseorang itu berawal dari akal Jadi Walaupun dia bilang lagi asik nonton TV Kemudian tiba-tiba sekelebatan melihat sesuatu Mungkin saja Bahwa itu adalah halusinasi Bukan Bukan penampakan Halusinasi itu kan Daya hayal seseorang Iya betul pak Kok saya kan lagi gak ngayal Lagi nonton TV Jangan lagi nonton TV Lagi sholat saja kunci yang hilang Bisa tiba-tiba ingat kan Iya betul Sering terjadi Ya munculnya Dibolak-balikannya hati Sehingga Dalam hal melihat fenomena seperti itu Belum tentu Itu penampakan Tapi banyak terjadi Itu justru halusinasi Si orang itu sendiri Gitu Gitu ya pak Siapa Oke berikutnya Dari mana Ini datangnya dari Bogor Barat pak Oke Bogor Barat Bang Adi Berserta tehtami dan keluarga di Bogor Barat Sejahtera selalu Jaga kesehatan loh ya Tetap tonton TH2 Apa percayaan mereka Ini Alhamdulillah nih bah Sobat TH2 ini Dia lagi berzikir nih bah Alhamdulillah Lagi berzikir Nah di tengah perjalanan zikir itu Ada sekelebatan lagi bah Sekelebatan Yang agak Mengganggu lah Di pikirannya Oke Terus Itu halusinasi atau Penampakan Penampakan bah Sama ya kan Bedanya tadi orang nonton TV Sekarang lagi zikir Lagi zikir Itu penampakan atau bukan Iya betul Baik Ketika zikir Seseorang itu khusus Zikir itu Sebuah cara Untuk Tatma inul kulub Untuk menenangkan Hati Ya Maka jika zikir orang itu Baik Yang ia lihat Sekelebatan Sekelebatan tadi Bisa jadi korin Nah posisi korin kita ini Setiap manusia ini punya korin Dia punya korin yang positif Tapi juga Dia punya korin yang negatif Tergantung Kalau korin yang positif Mungkin dia Ikut Mengapresiasi Atas perbuatan Manuhamba Allah Yang sedang zikir tadi Tapi jika korin yang buruk Dia ada kemungkinan Mengganggu Ya Supaya gagal Khusuk di dalam proses Zikir tadi Nah Persoalannya begini Ale Di dalam zikir itu Dia berproses zikir itu Juga merupakan Pendekatan diri kepada Allah Ini ada pihak yang keberatan Setiap hamba-hamba Allah Itu takor kepada Allah Itu ada yang keberatan Teman kamu tadi Setan itu tadi Bisa aja Sedunia para setan Ini selalu keberatan Dalam melihat perbuatan-perbuatan baik Maka dia Cenderung menunjukkan Eksistensi Jadi dirinya Itu yang disebut Majas Ya Artinya Satu penyerupaan Bayangan dari Jisim dia Walaupun ini Tidak mutlak Mungkin bisa ke sana Jadi ada dua kemungkinan Pertama adalah korin Yang kedua adalah Majasnya Bangsa jin Itu sendiri Atau makhluk astralnya Semoga manfaat Maka teman-teman Di Bogor Barat Ya tingkatin dong Tingkatin dong Zikirnya ya Supaya lebih khusus lagi Sehingga Kalau lagi zikir Jangan aneh Oke semoga Apa lagi Lanjut nih bah Ini datangnya dari Sobat TH2 Yang Jauh Di Makassar bah Di Makassar Iya Oke Saya ingat saudaraku Zen Al-Habzi Al-Habib Zen Al-Habzi Ya Assalamualaikum ya Habib Mudah-mudahan Nantum baik-baik saja Di Makassar Ya kemudian juga ada Saudara kita Bapak Wahyu Radi Ada di sana ya Oke Dan kawan-kawan Sobat TH2 Yang lain di Makassar Semoga semua Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Email dari mereka Gini bah Sobat kita ini Lagi kerja Kebetulan lembur nih bah Lembur kerja Sampai larut malem lah Pas lagi Melakukan Apa Mengerjakan tugas itu bah Dia kebelet nih bah Pengen ke toilet Ya Akhirnya ke toilet Sebelum dia masuk ke toilet Itu didahuli oleh Wanita bah Yang dipikirnya Sobat kita ini itu Ibu-ibu kantin Yang ada di kantor tersebut Oh diserobot Disarib duluan Oke Terus Setelah Sekian lama Ditunggu Dipanggil-panggil Gak ada jawaban Dari dalam Kedua kali Dipanggil-panggil Gak ada jawaban juga Akhirnya ketiga kali Dia udah Saking kebeletnya Di bah Di kedor Pintunya Ternyata Gak terkunci bah Terus pas Di dalam toilet itu Dia bingung Gak ada ibu-ibu tadi Yang mendahuli dia Yang pertama itu Itu penampakan Atau Apa bah Oke Bismillahirrahmanirrahim Pada kasus Orang yang sedang lembur Tiba-tiba Kebelet Kepengen buang air kecil Menghampiri toilet Sebelum menghampiri toilet Dia jelas ya Melihat Ada ibu-ibu Atau wanita Yang masuk ke dalam toilet Ya jelas bah Jelas banget kan Sampai dia sempat nunggu Setelah menunggu Diketok 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 gak keluar juga Diketok gak keluar juga Hanya maksa dibuka pintunya Ternyata Tidak ada Tidak ada Pada kasus serupa ini Sangat mungkin Bahwa itu adalah Majas Dari jisim Makhluk astral Apa logikanya Pertama Pada kasus Orang kebelet Ya Dia ingin Ke toilet Sangat tidak mungkin Orang itu Berhalusinasi Orang lamun tuh Lagi diem Bisa dia lagi baca buku Di badai banderawan kesana Apalagi sedang duduk Sambil ngopi Atau dia duduk Kerebahan Itu memungkinkan Orang itu berhalusinasi Kalau lagi kebelet Nyaris tidak mungkin Ya Untuk berhalusinasi Sepanjang cerita itu Benar Sorry Sobat Reha 2 Ini Makassar Sepanjang cerita itu Itu memang dia melihat Majas Dari jisim Makhluk astral Berarti benar penampakan ya Betul Tetapi Bahwa jin tadi Menyerupai Ibu-ibu kantin Ibu kantin tadi Ya kan Nah Bukan berarti Bahwa ada apa-apa juga Dengan si ibu kantin tadi Oh tidak Dia hanya ingin Menunjukkan Personanya Gue ada disini Itu Maka oleh karena itu Biasakanlah ya Kalau kita lihat itu Baca doa Supaya kita ini Terjaga dari Gangguan Hubus Wal Hobais Setan yang ada Di dalam Kamar mandi Begitu Mudah-mudahan Terpahami ya Masih ada Masih ada Ini mungkin pertanyaan terakhir Ini datangnya dari Sobat TH2 Yang ada di Sumedang Oh di Sumedang Di Sumedang itu Dikomandani Sama Kang Iwan Sumedangnya di Cimanggis Apa Cimanggis Sumedang kurang paham Oke salam sejahtera Sehat selalu Kang Iwan ya Semoga Bersama keluarga Tetap Dalam lindungan Allah SWT Dari Sumedang Seperti apa ceritanya Kini bah Waktu itu Sore hari Sobat kita ini Menemukan Beberapa Anak ayam Itik Karena udah Terlampau sore Akhirnya dimasukin kan Ke kandang Diamankan dululah Di kandang dia Kandang beliau Dimasukkan Dan orang tuanya Bertanya nih Ayam siapa itu Dimasukin Ke kandang Enggak ini Enggak tau Ayam siapa Dia jelasin kan Enggak tau punya siapa Dan Besok paginya Mau dibalikin tuh Anak ayam Bah Masalah ditanya-tanya Kelinggungan ya Tetangga Pas ketika mau dibalikin Pas dicari di kandang Tuh enggak ada Ayamnya ilang Ayamnya ilang Ayam semua Dan Dia yakin Bahwa Kalau malem Pada malam Harinya tersebut Itu enggak ada Hewan yang memangsa Anak ayam tersebut Enggak ada Enggak ada Kandangnya masih utuh Kadangnya masih utuh Terus Enggak ada Lobang-lobang lah Di kandangnya itu Dicuri orang mungkin Mungkin Di dalam Pager rumahnya Bah Oke Itu pun anak ayam Mungkin ya Pertanyaannya Pertanyaannya Itu Ayam yang hilang itu Maksudnya Menunjukkan Jin atau apa Bah Jin apa Piharaannya Jin Iya Gitu ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Pada persoalan seperti itu Perkara seperti itu Pertanyaannya adalah Tentang Anak ayam ya Etik tadi ya Kok tiba-tiba Hilang Apakah itu Jin sendiri-sendiri Atau Piharaannya Jin Yang pertama Kalau memang Diyakini bahwa Ayam tadinya dikandang Tiba-tiba hilang Begitu saja Raib Tidak ada tanda-tanda Itu dimakan hewan Tidak ada tanda-tanda Dicolong orang Tadinya kuncinya rapat Dan yakin kok Raib begitu saja Hilang Kemungkinannya Jin Artinya Itu Jin itu sendiri Ya Kok gak satu Jumlahnya Ya mungkin saja Terserah dia Terus lagi rombongan Satu Ya kan Yang kedua Kalau ditanyakan Apakah di dunia Mereka itu Ada binatang Hewan gitu Ada hewan Baik Saya ingat Di dalam surat Al-Isra Ayat 64 Allah berfirman Wa ajlib alayhim Bi khaylikah Dan Kerahkanlah Kepada mereka itu Dengan pasukan Berkuda Nah Allah memberikan gambaran Di dalam firman itu Ada kuda di sana Di alam Di alam asral itu Walaupun Mufasir berbeda pendapat Ada mengatakan Bahwa kuda ini Bagian dari penjelasan Kendaraan Kendaraan Perang mereka Tapi ada Kurangnya ada kuda Lalu Mari kita berintipan Kalau di dunia manusia Ini ada hewan Sangat mungkin Bahwa di dunia lain pun Ada hewan Tetapi Tentu tidak sama Jadi kalau di sekitar ini Ada ayam Di dunia astral Juga ada ayam Tapi ayam yang tidak sama Ayam beda Di dunia kita ada macan Di sana ada macan Ya tetap Bukan macan yang sama Wallah alam Benduknya seperti apa Jadi kemungkinan kedua Bahwa hewan Piharaan itu Bahwa ayam yang dikandang tadi Kemudian raib tadi Adalah hewan Piharaan mereka Mungkin Ya Dengan Sekirang-kurangnya Yang tersirat Yang tersirat Di dalam al-isara 64 tadi Di sana kuda-kuda Masa cuma kuda Hewannya Harus ada dong Hewan-hewan yang lain Yang kita tidak cukup mengerti Bentuknya seperti apa Dan hewan apa saja Yang ada di sana Kurang lebih seperti itu Selesai Pertanyaan-pertanyaannya Insya Allah sudah Pak Oke ya Ini satu tema ya Kita mohon maaf ya Kepada kawan-kawan Semua yang mengusul Mengusulkan Request kepada kami Kepada kita Tentang Berbagai pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke email Kami mencoba menjawab By WA ya Silahkan dilihat di dalam Deskripsi channel TH2 Di sana juga ada nomor WA Boleh lewat WA Kalau ingin silaturohim Ataupun Menanyakan sesuatu yang manfaat Kita tak awun Kita sering tak awun Oleh karena itu Dukung terus Ya Dukung terus Channel kita ini Supaya kami Diberi kesempatan Mengeksplorasi Dan mengedukasi Persoalan-persoalan Supranatural Sebelum saya tutup Iya Pak Kamu dari tadi Nanya saya terus Sekarang giriran saya Nanya kamu Iya Pak Nanya apa Pak Oke Monyet Kalau naik pohon Kalau turun Apanya dulu Monyetnya kan Nunjuknya ke saya Iya sama Monyet naik ke pohon Kalau turun Apanya dulu Dia kakinya dulu lah Pak Pastinya Pak kakinya dulu Baik Saya jawab ya Monyet aja Dibikirin Dia mau turun dari Mana Apanya dulu Urusan dia Ngapain kamu Pikirin Nah ini kurang kerjaan Sobat TH2 Jangan pernah membuang waktu Dengan hal-hal yang sia-sia Dimbang monyet doang Dipikirin Baik Sampai disini dulu ya Perjumpaan kita Kita akan jumpa kembali Dalam segmen Sambel-sambel berikutnya Jangan lupa subscribe Like Dan komen Kepada Channel kita ini Supaya kita terus berkembang Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati